Intro Imlek adalah tahun baru Cina yang pastinya sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa. Keindahan lampu-lampu dan kembang api menjadi destinasi tersendiri bagi masyarakat Tionghoa. Saya, Aldo Primayonata, akan mengajak Anda untuk melihat indahnya suasana Imlek di malam hari. Keindahan dan keramaian perayaan Imlek pada malam hari. Sangat sayang bila Anda lewatkan. Para merah yang menyala dan menghiasi patung-patung dewa, sangat mampu untuk memanjakan mata Anda. Yang saya suka adalah ada suatu hikmah tersendiri. Karena saya pribadi bisa bersenyatu dengan keluarga-keluarga, kakak, saudara, orang tua menjadi satu. Jadi bisa bergembira ya dalam Imlek itu, makan bersama dan lain sebagainya. Dan tukar pikiran apa yang kedepannya yang baik. Merah, artinya merah itu hong. Hong itu ang ya. Kalau kita bahasa Mandarin itu hong. Ang ya. Ang itu disebut merah. Hong itu merah. Itu menandakan bahwa kita itu satu, berani menjalani hidup, tidak peduli tantangan apapun kita jalani dengan jujur. Kesatu. Kedua, kita pasti punya harapan hong. Merah itu hong. Namanya hong. Pasti ada kedatangan rezeki. Asal kita mau berusaha dan jujur, itu hong itu pasti datang. Ya, itu. Selain keindahannya, banyak juga nilai agama yang terkandung pada perayaan Imlek. Warga Dionghoa berterima kasih pada para dewa atas apa yang telah diberi selama hidup di dunia. Pemirsa, itulah liputan kami tentang keindahan Imlek di malam hari. Suatu destinasi tersendiri yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat Tionghoa. Selain keindahannya, ternyata Imlek juga memiliki nilai religi yang tinggi. Sekian liputan dari kami. Semoga bermanfaat. Aldo Prima Yonata, David Prayoga, Muhammad Uda, dari tim Jessica 1, melaporkan untuk Tennis dan Jurnalis. Ghosi Pacang.